Halo teman-teman kembali lagi di channel ngelayubi dan di video kali ini gue pengen main game Identity 5 lagi guys ya dan sini gua kayak hasil gameplay gua sebelumnya yang gua sepikoternya gitu paling gua komentator-komentator gitu guys ya tapi sebelum gua mulai ke gameplaynya seperti biasa angka pk klik tombol like share dan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman kekelewatan video update-an dari gua guys ya jadi tanpa berbanyak basi-basi lagi ya langsung aja nanti gua mulai ke gameplaynya Oke disini gua menjadi si antipologis ya atau si ahli ilmu serangga guys nah disini tuh hantarnya adalah si redledi guys ya Nah awalnya tuh gua kayak mendekoding dengan santuy seperti biasa guys ya dan si agennya tahanan ya dan sirat lebihnya juga belum bertindak apa-apa guys ya di sini gua masih mendekoding dengan santuy situ spoiler dulu guys aku dari awal sampai akhir game tuh kayak di log gitu ya masih dikejar-kejar sama tuh Hunter ya tapi untungnya tim gua tuh bagus juga sih gameplaynya tuh jago buat sungguh apa ya namanya ya kayak saling bekerjasamanya terdapat ya biasanya gua kalau main eh suka ditinggal gitu kayak si survivor itu atau player lainnya tuh lebih mementingkan diri sendiri geset holding itu beda guys nah disini si redledinya tuh telepon ke gua dan disini gua juga otomatis secara klik kabur layak asal dia telepon kemulia dimutukan kayak orang bodoh itu kayak disini gua kabur dan disini gua entah kenapa berpikiran untuk cosplay jadi box gitu coy dan gua sadar ya pasti ketahuan lah ya soalnya tempatnya kayak gitu juga dari sini gua kena hit sama si redledinya dan gua sini makanya skill si antip si ahli ilmu serangga gitu ya bahasa Inggrisnya gua lupa guys yang bisa mengendalikan serangga ya kayak bisa dikendarain gitu terus kalau serangganya tuh eh si Hunter nya kenapa serangga kita dia akan ke slow ya tapi sini dia eh apa namanya ngetek serangga gua dua kali jadi hilang cooldowns keluar ada di situ gua kira tuh ada jalan ya karena gua baru main lagi hari sini gua eh fatal ya kena teror shock guys karena gua loncat kepalanya terlalu lama ya tadi gua kira tuh ada jalan di situ guys ternyata nggak ada untung berhasil gua gocek tapi meskipun naik jendela malaku mati coy dari sini gua di dudukkan di kursi roket guys ya gue sini paling respect kemasin si si the girl ini deh dari awal dari awal hingga akhir masih nge-breakup gua coy tinggal satu decoding lagi ya yang belum beres gitu nih kayak match terepik gua sih karena gua yang gua juga kecil ya jadi belum merasain kayak kalau main di renggede itu kayak gimana guys ya disini gua dimasukin sama the girl dan kan kalau dimasukin itu kayak ada ikon ya ikon boneka gitu disini tuh gua nggak tahu itu ikon apa terus gua asal pencetanya ternyata si the girl yang marah keluar coy bodoh banget cumpah nggak ngerti ya jadi mau apa ini maksudnya disini gua bercoba kabur dari si red lady ya dan ya gua pernah ya kelamaan guys gua nurunin lagi bikin sini sini si the girl masih menggocek-gocek ya supaya gua nggak diangkat gitu sama si red lady nya nggak tahu juga gua kenapa si red lady ngangkat gua disini gua tadinya udah eh belum ini ya eh ngebug disini nih padahal gua disini kayak penyembuhan diri sendiri ya tapi ngebug disitu dari sini gua soalnya gua nih ya pengen ngendarain serangga gua gua malah ngendalikan dia supaya kayak ngatur dia tuh lepas itu biar dimana gitu ya kayak tadi gitu gua salah pencet guys ya di sini gua selamatin nama si the girl ya gara-gara dia pasti red lady ngangkat gua di dekat plank-planknya tuh dijatuhin nama si the girl ya jadi gua masih bisa survive disini dan ya gua masih dikejar ya seperti biasa dia ngejar gua gua juga nggak tahu ya dia eh nggak tahu gua penyesal apa ke dia ya sampai dia ngejar-ngejar ngejar gua gitu coy dari awal sampai akhir ya di sini gua langsung aja jatuhin plank-nya ngejar gua juga mudah-mudah amat gitu ya guys ya udah panik coy sumpah nah oke sini di codingnya udah beres ya tapi masih kena sih gua disini masih belum bisa survive dari si red lady nya ya terus ini si the girl udah membuka gerbang ya buat akses kita nih si the girl dan ini kedua kalinya gua didudukin di kursi roket ya ada hunter tuh yang didudukin dua kali terus mati ya dia nggak tahu gua unlock skill yang mana persona yang mana gua nggak tahu tapi di sini dia harus tiga kali lagi duduk dulu ya baru meninggal gua coy disini the girl masih sempat-sempatnya memasukin gua ya tapi gua kabur dia ngejatuhin plank terus gua kayak ngasih skill serangganya biar tutupin jalan gitu ya oke disini gua survive ya dan ya segitu doang ya gameplaynya ketawa sel recordingan guanya ya jadi jadi cukup singkat ya game untuk game kali ini tuh gua gua respect banget ya meskipun girl itu guys ya oke guys kurang lebih segitu dulu ya game gameplay dari gua gitu ya gameplaynya ala kadar gitu dan ya jika kalian suka klik tombol like share dan subscribe dan ya sampai jumpa di video video selanjutnya guys bye